Ismail Bolong, 46 tahun yang merupakan mantan anggota Polresta Samarinda ini, mengklarifikasi video pernyataannya soal tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Video tersebut diketahui menyeret nama kabar eskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang diduga menerima uang sebesar 6 miliar rupiah dari Ismail. Atas beredarnya video tersebut, Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa penyerahan uang kepada kabar eskrim Komjen Agus Andrianto tidaklah benar. Ismail mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan kabar eskrim apalagi sampai menyerahkan uang. Ismail mengatakan video tersebut dibuat dalam kondisinya yang diintimidasi pada Februari lalu. Ia mengatakan perekam video tersebut adalah anggota Paminal dari Mabes. Video itu direkam melalui ponsel iPhone milik 1 dari 6 anggota Paminal Mabes yang datang khusus ke Balikpapan. Sebelum direkam, Ismail Bolong diperiksa di ruang Propampo Dekal Tim di Balikpapan. Ia diperiksa mulai pukul 10 malam waktu Nusa Tengah hingga pukul 2 dini hari. Karena tidak bisa berbicara dan dalam tekanan, akhirnya ia terus diintimidasi dan dibawa ke hotel lantai 16. Ismail Bolong mengungkapkan dirinya diminta membaca naskah yang berisi testimoni penyerahan uang kepada petinggi Polri. Saat diintimidasi di kamar hotel, seorang mintara sudah menulis konsep apa yang harus ia baca. Ia bahkan diancam oleh Hendra lewat telepon akan dibawa ke Propamabes Polri apabila enggan membaca tulisan tersebut. Akhirnya konsep tulisan itu ia bacakan dan direkam menggunakan ponsel. Ia menyebut, karena tekanan dan ancaman dari Brigjen Hendra Kuryawan yang saat itu menjabat sebagai Karopaminal Propamabes Polri, Ismail Bolong mengajukan pensiun dini bulan April 2022, namun baru disetujui 1 Juli 2022. Sebelumnya, Ismail Bolong menjadi perbinjangan publik pasca video pernyataannya soal bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur berdara luas pada minggu 6 November. Bahkan dalam video tersebut, Ismail menyebutkan nama Kepala Bakab Baris Krim Polri, Komjen Agus Andrianto, yang juga ikut terlibat. Ia tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya adalah seorang pengepul dari konsensi tambang batu bara ilegal. Tambang tersebut terletak di desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Dalam video, ia mengaku memperoleh keuntungan dari hasil pengepulan dan penjualan tambang batu bara ilegal mencapai 5 miliar hingga 10 miliar rupiah per bulannya. Keuntungan diperoleh sejak Juli 2020 hingga November 2021. Tambang ilegal di Kaltim tersebut disebut Ismail telah mendapat backing-an dari Kabar Eskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Diduga Kabar Eskrim backing-nya kegiatan ilegal tersebut agar tidak tersentuh kasus hukum. Sebagai balasannya, Ismail juga memberikan uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Agus Andrianto yang distorkan sebanyak 3 kali, yakni pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November juga 2 miliar rupiah. Ismail mengatakan uang tersebut disetorkan langsung ke Komjen Agus di ruang kerja Baris Krim Polri setiap bulannya sejak Januari 2021 hingga Agustus 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kabar eskip. Dengan penuh tekanan dari Pak Hendrah, Hendrah Brick Jen Hendrah pada saat itu, saya komunikasi melalui HP melalui anggota PAMINAL, dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau tidak, melakukan testimoni. dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya tidak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brick Jen Hendrah pada saat itu. dan PAMINAL Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Belipapan. Sampai dia terberi belipapan, sudah disedorkan untuk baca stres simon itu. Ada kertas? Ada kertas, sudah ditulis. Tulis tangan? Tulis tangan? Tulis tangan nama PAMINAL Mabes. Dan direkam melalui HP, handphone dari anggota Mabes Polri. Jadi saya dalam hal ini, klarifikasi saya tidak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Terima kasih telah menonton...